Pemerintah kota Bandar Lumpung mulai melakukan penyuntikan vaksin jenis Moderna kepada para tenaga kesehatan. Penyuntikan vaksin boster ini merupakan dosis vaksin yang ketiga yang dikhususkan bagi para nakes. Salah satu lokasi penyuntikan vaksin Moderna dilakukan di poskesmas Sumur Batu yang berada di Kelurahan Gulagalik, Kecamatan Teluk Petung Utara. Kepala poskesmas Sumur Batu, DRG Sinta Sundari menyampaikan bahwa vaksinasi ini sudah dimulai sejak 16 Agustus. Selain para tenaga medis yang bertugas di poskesmas ini, para dokter atau bidan praktek yang berada di wilayah Sumur Batu juga bisa mendaftar vaksinasi. Dalam proses vaksinasi, pihak poskesmas melakukan penyuntikan bagi warga pada pagi hari. Kemudian di siang hari dilanjutkan untuk vaksinasi nakes untuk dosis ketiga. Sinta mengatakan, semua nakes yang sudah disuntik tidak ada yang mengeluh atau menimbulkan gejala serius. Saya menjadwalkan bergiliran seluruh status kasmas Sumur Batu yang jumlahnya kurang lebih 60, kita bergantian 14, 14, 14 gitu. Berarti sampai saat ini ada berapa nakes yang sudah dilakukan penyuntikan? Kalau hari berarti ber28. Saya selalu pantau teman-teman yang sudah disuntik di grup WA Betis. Kami pantau hanya sedikit sakit di daerah penyuntikan, dan juga ada yang demam-demam, tapi demamnya hanya 32,3 aja. Jadi cukup bagus aja, sudah sampai demam ke-3. Kalau misalnya nggak ada berarti. Yang sing berapa lama? Dua hari aja. Di hari ketiga hari ini alhamdulillah sudah enak. Dan saya pantau juga semuanya sudah masuk kerja. Kalau misalnya ada yang demam seperti itu, mungkin disarankan untuk minum obat apa gitu. Jadi pada saat kita suntikan, kemarin seluruh petugas yang sudah disuntik membawa parah sekamol. Oh gitu. Berarti parah sekamol. Jadi kalau nakes punya parah sekamol di rumah. Untuk diketahui, pemerintah kota Bandar Lampung sebelumnya telah menerima vaksin Moderna sebanyak 534 vial. Sementara, untuk Provinsi Lampung, total vaksin Moderna untuk nakes yang diterima sebanyak 34.020 dosis. Vaksin ketiga bagi nakes ini dilakukan guna memperkuat imunitas para tenaga medis agar tidak mudah tertular virus corona. Dari Bandar Lampung, Rohmah, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!